melepas rompi sekolah yang ia kenakan guru-guru lain pun terlihat sedih melepas kepergian Feng Shiji kemudian Feng Shiji pergi ke taman menemui pria tua yang ditemuinya waktu itu dan yang membawanya ke klub malam milik Ahui ia pun minta diantar untuk balas dendam tapi pria tua yang bernama Paman Zenli itu mencegahnya ia malah memberi Feng Shiji sebuah bola dan memintanya untuk melempar ketong sampah melihat potensi yang dimiliki Feng Shiji Paman Zenli pun kemudian membawanya bertemu dengan Zhou dan mempresentasikan rencananya untuk memasukkan Feng Shiji dalam tim basket dan tak lupa membubukan cerita sedih kehidupan Feng Shiji yang yatim piatu di dalamnya keesokan harinya pun Feng Shiji diperkenalkan oleh kampus dan Paman Zenli dalam sebuah konferensi pers di saat itulah Feng Shiji bertemu dengan gadis yang ia idolakan gadis itu adalah bagian dari tim basket kampus tersebut ia pun meminta Feng Shiji untuk mengikuti tradisi tim basket kampus mereka dimana Feng Shiji harus mengalahkan kapten tim basket mereka setidaknya ia harus menang 1 poin kemudian gadis itu menelpon kapten tim mereka yang ternyata sedang mabuk di balik panggung konferensi pers Feng Shiji dan kapten tim basket tersebut pun kemudian bertanding pertama kapten tim basket berhasil melakukan dang dan kemudian giliran Feng Shiji yang berhasil melakukan lemparan jarak jauh keesokan harinya Feng Shiji marah kepada Paman Zenli sambil membawa koran ia marah karena berita di koran tersebut membicarakan tentang cerita sedih Feng Shiji yang yatim piatu dan dibuli oleh kapten basket Terima kasih telah menonton!